Sudah tahu, krisis iklim terjadi karena kenaikan suhu bumi. Akibatnya, berbagai bencana di belahan dunia pun terjadi dan mengancam keselamatan umat manusia. Aktivitas manusia yang menghasilkan gas rumah kaca, salah satunya emisi karbon yang terlepas dan terperangkap di atmosfer bumi adalah penyebab krisis iklim bisa terjadi. Salah satu kontribusi yang bisa kita lakukan dengan mengurangi jejak karbon. Tapi ternyata, mengurangi jejak karbon sendirian tidak cukup. Mari kenalan dulu dengan Mada dan Ani. Ani setiap minggunya naik pesawat terbang untuk bekerja. Sementara, Mada tinggal di apartemen dan setiap ke kantor selalu jalan kaki. Sekilas, Ani menghasilkan jejak karbon yang lebih besar. Di balik itu, ternyata Ani adalah ilmuwan yang harus terbang ke luar negeri, bertemu para petinggi negara untuk membuat kebijakan yang ramah iklim. Sedangkan Mada bekerja di agen pemasaran. Tugasnya membuat iklan promosi perusahaan minyak bumi. Pertanyaannya, siapa yang berkontribusi lebih besar pada upaya penanggulangan krisis iklim? Berusaha mengurangi jejak karbon sendiri itu bagus, tapi itu belum cukup. Salurkan energi pada tindakan yang lebih besar, seperti ajakan pentingnya menjaga hutan atau menuntut penyediaan energi bersih kepada pemerintah kita.